Shalom Jemal Solafideh yang terkasih, jumpa lagi dalam program We Are Solafideh, edisi pelajaran sekolah sabat dewasa, hari ini hari kamis dengan judul Kemurtatan dan Hukuman. Di dalam menjalani perjanjian dengan Allah, bangsa Israel hanya setia di bibir saja, tetapi lain di dalam perbuatan mereka. Apa yang mereka lakukan bertentangan dengan komitmen mereka untuk menuruti perintah Allah. Walaupun mereka umat pilihan, namun mereka tidak melakukan kesepakatan dalam perjanjian dengan Allah, sehingga membuat kualitas kehidupan mereka semakin menurun. Padahal Allah sudah menjanjikan berkat yang luar biasa jika mereka setia kepadanya. Mari kita baca ulangan fasal 2 ayat ke-7. Sebab Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala pekerjaan tanganmu. Ia memperhatikan perjalananmu melalui padang gurun yang besar ini. Ke empat puluh tahun ini Tuhan Allahmu menyertai engkau, dan engkau tidak kekurangan apapun. Akibat pelanggaran mereka, Allah menahan mereka di padang gurun selama empat puluh tahun sebagai hukuman sampai generasi yang baru siap untuk mewarisi tanah perjanjian. Ketika mereka hendak memasuki kanaan, mereka kehilangan iman. Terlepas dari semua hal yang menakjubkan, yang telah mereka lihat dan rasakan, mereka menolak untuk taat kepada Allah. Hal inilah yang mendorong Musa mengamarkan kepada generasi yang baru untuk memperbaharui janji mereka terhadap Tuhan. Ini merupakan inti sari dari kitab ulangan secara keseluruhan. Tetap semangat di dalam doa, rajin belajar alkitab, because we are solafide. Tuhan Yesus memberkati.